Terima kasih telah menonton Nama saya Frizzel Indra Permana Biasa dipanggil Indra Lebih senang dipanggil makan Kenapa ini saya ajak bapak satu ini Karena dia ini pemain tingkat PORPROK PORPROK apa? Bukan PORPROK Bukan, pemain-pemain harus saja Terekam-terekam Biasa main di terekam Tapi dia ini sekarang juga Udah diwasit juga kan Dia ini guru olahraga Jadi cukup ya representatif lah Untuk pembahasan kita tentang bola Kali ini kita mau coba-coba bahas Masalah bola Terekam, khususnya Terekam Dimana kenapa Terekam ini selalu rusuh Kenapa selalu rusuh? Kita harus melahmi saja Kalau pertandingan Terekam Banyak masih banyak pemain yang Kurang junjung tinggi sportif Jiwa sportifnya itu belum ada Hanya tahunya ya Cuma kasih patah-patah saja kaki Jadi itulah yang mengundang urusan Pihak baik dari pihak pemain Pihak penonton Mereka masih belum sadar tentang Jiwa sportif yang sesungguhnya bagaimana itu Makanya sering kalau dalam Terekam itu Sering ribu, kacau Dan selalu menyalahkan wasit 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 Masalahkan Pasti Sekarang begini Ini secara umum dulu Secara umum Eh menurut Menurutmu Terekam itu rusuh Karena apa? Apakah karena pemainkah? Karena wasit? Karena penonton? Atau ada faktor lain? Kalau dari saya pribadi Itu kalau masalah rusuhnya Terekam Itu ya Kopiora Bisa dari pemain Bisa dari penonton Bisa juga dari Manager Bisa juga dari wasit Cuma Kalau disini Bukan saya yang membela wasit Wasit itu kan Memimpin pertandingan itu Dia cuma menulis Dua mata saja Ditambah dengan Hakim garis Dua AW Empat mata Berarti enam mata Mau Mengikuti Berapa puluh pasang mata itu Penonton Mau diikuti semua Kemauannya Kalau masalah wasit Saya rasa wasit-wasit Biar bukan di Terekam ya Wasit-wasit di Wasit internasional Wasit-wasit di Belan Nugwi Atau di internasional Itu masih banyak Yang Salah di mata Keputusannya itu Salah di mata pemain Atau di mata manajer Biar wasit internasional Bikin kesalahan juga Namanya manusia Cuma Kalau menurut saya Kebanyakan yang Bikin rusuh itu Pada saat Terekam begini Itu dari Pihak penonton dan pemainnya Mereka Yang penonton Sama pemain Manager juga Termasuk dalam situ Karena apa Mereka sudah Ada aturan di situ Untuk manajer Ada aturan bahwa Pemain dilarang Mengkonsumsi Alkohol Tapi sering terjadi Pemain yang Habis mengkonsumsi alkohol Masih diturunkan masuk Dalam lapangan Nah begitu Dizinkan sama Manajernya Nah itu yang Jadi masalah Berarti yang kecium Nah kecium Dan itu Mereka selalu Menyalahkan Panitia Pihak manajer Menyalahkan Panitia Mereka banyak Yang sambil minum Kaneko itu ya Itu Indra yang bilang Kalau yang mau keroyok Indra Tau rumahnya Tidak Ini kan Kita lepas aja Bicara belakang Sampai 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 cuy Sampai cuy Sumber kerusuan Dari Pemain Itu Yang saya bahas tadi Masalah dari Manager Masih Tidak Masih tidak ketat Dalam Sebenarnya kan mereka Tahu Bahwa aturan PSSI itu Pemain Mengkonsumsi alkohol Dilarang main Tapi mereka masih Memainkan pemain Yang sudah Mengkonsumsi alkohol Berarti kan Dalam hal ini Ada Ada niat Untuk Membuat keributan Dalam lapangan Terus untuk Pemain Pemain sendiri Dia Kebanyakan Kepulitarkan begini Masih Apa ya Masih main itu Bermain sepak bola Dia masih menggunakan Emosi Terambai Disenggol sedikit Sudah memain patah Apalah Mau mencederai Intinya Mengundang Mengundang kerusuhan Dan terlebih lagi Penonton Penonton yang tidak tahu Apa-apa Yang bisa dibilang Buta dengan peraturan Sepak bola Mereka hanya tahu Yang protes saja Mengundang Tiba ada Apa Ada Keputusan wasit Yang Tidak sesuai dengan Keinginan penonton Penonton langsung Teriaki wasit Masuk dalam lapangan Ribut Ya yang kayak begitu lah Yang bikin Yang saya rasa bikin Ribut begitu Dan itu dari dulu Dan memang tidak bisa dipungkiri Sepak bola itu Olahraga Paling banyak digemari Dan Paling banyak mengundang kerusuhan Dan memang Kalau Tarkam itu Lebih Tinggi Tensinya Dibandingkan Pertandingan-pertandingan Di stadion Kalau di stadion Jarak penonton Sama pemain Sepak bola dalam lapangan Itu Jauh Jauh Beda dengan Tarkam begini Sekitar di Tarkam begini Hakim Baris Astaga Malam di dalam Jaraknya Jaraknya setengah meter Dari penonton Hakim Baris Laringnya dalam lapangan Bukan lagi di garis Begini Oke Selainnya begini Menurutmu Bagaimana Gaya permainan Tarkam Dan permainannya bagaimana Apakah Bukan masalah teknik Atau fisiknya Bukan Maksud saya Kayak Kayak adab lah Kayak etika Bermain begitu Bisa sama Lawan bagaimana Sama Bagaimana Buru bola Senggol Menurut saya Apalagi memang Secara umum Secara umum Pemain Tarkam begini Itu hanya Sebagian saja Kan sebenarnya Sepak bola ini Kita Kalau orang pahami Sepak bola ini kan Untuk menjalin Kita apa Untuk menjalin Selaturah Mencari Teman Persaudaraan Kita Memang Dalam lapangan Kita Lawan Tapi Kita harus Kita sadar Kita dalam bertanding Itu Kita ini saudara Kita ini teman Kalau orang Berpikir yang seperti itu Kita main Main sepak bola Itu pasti Apa ya Jauh dari kata kita Mau Berniat Mau mencederai lawan Tapi kalau Dari pemain-pemain Yang ditarkam-tarkam Begini Rata-rata mereka itu Mainnya asal main Asal main saja Karena Karena Saya Walaupun saya Bukan pemain bola Jago Bukan pemain bola Bagaimana Bukan pemain bola Jago Bukan pemain bola Jago Hanya iseng-iseng Cari-caringnya Tapi Kalau saya main Kalau misalnya Pemain lawan Sudah dapat bola Saya itu tidak Tidak ngotot Untuk kecuali Harus ambil-ambil Minimal Saya jaga saja Supaya dia tidak menyerang ke depan Saya jaga saja langkahnya Saya jaga saja Bagaimana supaya dia ke arahnya Gawangnya kita Tidak susah Karena kadang Kalau kita mau ngotot Tabrakam Apa Clash Itu yang Sudah begitu main bola Namanya sepak bola Kontak fisik itu sering terjadi Kalau tidak mau kontak fisik Tidak mau di single trial Main catur Sudah Maksudnya Maksudnya Di sini Artinya Saya nonton Di Liga-liga Di luar Itu jarang sekali Orang tabrakkan fisik Kadang saya nonton Saya perhatikan bagaimana mereka Kalau pemain lawan dapat bola Atau pemain lawan bawa bola Mereka itu tidak share Tidak share orangnya Misalnya mau datang tabrak orangnya Tidak Mereka itu fokus di bola Permasalahannya di kita adalah Ada Semacam Orangnya boleh lewat Ada menggapan begitu kan Orangnya Eh bolanya boleh lewat Orangnya jangan Kadang ada orang bawa bola Ambil orangnya Ambil orangnya Itu menurut bagaimana itu Apakah itu Merupakan bagian dari Sebuah budaya Yang makin menyuburkan Kirusuhan Di Tarkam Atau apa-apa Itu sudah Budaya mungkin Sudah budayanya Pertanian-pertanian Tarkam Sudah seperti itu Mereka Manajer juga Bahkan menyarankan Seperti yang Kamu bilang tadi Biarkan Yang lolos Tapi orang jangan Ambil orangnya Nah ambil orangnya Itu kan Apa Turun-temurun Terpikir terus sama kita Bahwa Bahwa saya main bola itu Yang kita selamatkan itu Bola Jangan Kalau orang terserah Musuhnya Mau patah Mau apa Terserah dia Yang penting kita harus tahan dia Disini kan berpikir bahwa Jadi bisa terpikir Itu yang merusak Pikiran kita Bahwasannya Sepak bola itu Kita harus menjadi musuh Karena seperti itu Harus main tabrak Semuanya main bola Seperti yang kamu bilang tadi Kayak teman-teman di Internasional sana Mereka tidak fokus sama Tidak harus Jarang tabrak orang Jarang tabrakan mereka Nah jarang tabrakan Kalau kita nonton Beda sama Tarkam begini Kalau di Tarkam begini Dia lebih sering Dilihat tabrakannya Daripada Ambil bolanya Daripada posisi Boli itu sejarang Lebih banyak tabrak Daripada Kuasa bola Perbedaannya mungkin juga Tarkam sama Pertanian-pertanian Internasional sana Mereka tiap hari Makanannya seperti itu Latihan kan Kalau disini kan Tarkam Hanya untuk Memberiakit 17 Agustus Latihan Dua minggu sebelum Kegiatan dimulai Baru latihan Jadi Skill Dan kemampuannya Orang itu Untuk bermain Kurang Kalau menurutmu Bagaimana Supaya Seorang pemain itu Atau sikap Seorang pemain itu Supaya dia Tidak jadi sumber Rusuh Saat baltanding Kalau dari Pertanyaan tadi Kendaku Saudara kendaku Itu sebenarnya itu Dari 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 manajernya Tim masing-masing Manager harusnya Disitu Memberikan Masukan Atau Saran Kepada pemain-pemainnya Bahwasannya itu Kita bermain sepak bola Itu harus Tunjung sportif Di Tarkam begini Sering ada Sering terjadi Adu fisik Adu kontak Dalam sepak bola Kan Di Tarkam Begini Sering terjadi Tabrakan Pemain Apa kan Karena Sudah seperti itu Sudah dari dulu Yang seperti itu Maksud saya Disitu Manager Sebelum bermain Atau pada saat latihan Harus selalu Diberi motivasi Bahwa sepak bola Itu harus Yang pertama Dalam olahraga itu Harus yang pertama Junjung tinggi Sportifitas Kalah menang itu Urutan yang Kesekian-sekian-sekian Nomor dua Terserah Urutan keberapa Yang pertama itu Junjung tinggi Sportifitas Bahwa kita ini Setiap atlet itu Berteman Dalam lapangan Tensi memang panas Tapi Cukup Hanya sampai segitu saja Jangan sampai ada Berlebihan Ini Selama ini kan Hanya beberapa saja Manager-manager dari Tim-tim yang Bertan di Tarkam Hanya beberapa saja Yang Memberikan Masukan kepada Pemainnya Selebihnya Tidak ada yang seperti itu Makanya itu Pemain Tidak memiliki jiwa Seperti itu Tahunya mereka Hanya main bola Main bola Hanya untuk menang Sebenarnya main bola itu Tujuan pertamanya Kemenang kalah itu Urusan terakhir Yang penting kita Permain baik Kita junjung tinggi Sportifitas Jalingan persaudaraan Pertemanannya kita Bagus Semakin Bagus Sesama Kita Itu saja yang terpenting Sebenarnya Jalan sepak bola Sepak bola kan Olahraga Olahraga itu kan Untuk menyihatkan diri Bukan untuk mencari musuh Atau Main bola Malah patah Seperti kejadian kemarin Aduh Main Bukan menonton kemarin Bukan menonton saya kemarin main Sempatan juga Kacau Tidak kacau Sempat Sempat Tegang di situ Lampapangan Bagusnya kemarin Penonton Tidak ikut campur Dalam Lapangan Mereka tidak masuk Dalam lapangan Hanya Pemain Dan yang mengadili Wasit Beda sama pertandingan Yang kedua kemarin Masuk penonton Pertandingan yang kedua kemarin Masuk penonton Jadi Pasit sama keamanan Bagaimana penonton Tidak mengerti kan Itu yang mengundang Banyak yang mengundang Kerusaha Contohnya seperti Saya ditawah Mungkin dia bilang begitu Kalau Pemain yang Punya jiwa sportif Pasti akan terima Biar mau diapakan Sudah begitulah Terekam Bedanya terekam Jadi ya Bagi teman-teman Para penonton Setianya Garang ada yang nonton Ini Dimalumi saja Kalau dapat Mungkin di daerahnya juga Mereka mungkin Sering terdapat Dia begitu Rusuh Atau kadang Saya berpikir begini Sebenarnya Bola ini Hanya semacam Dijadikan Sebuah Pembenaran Untuk Untuk Tingkah Barbar Supporter Artinya Yang nonton Karena sebenarnya Mereka Apa Ada Dendam Atau apa Artinya Kapan Rame orang Ingin Ingin Menunjukkan Bahwa dirinya itu Jago Ya Ingin baku hantam Artinya Bola hanya Cari Alasan Alasan Sebenarnya Mereka ingin baku hantam Seperti yang Kamu bilang Di status ya Sepak bola itu Sudah Tidak Apalagi Tidak enak lagi Untuk dikonsumsi Sudah seperti itu Saya kan Penikmat Saya pengen Saya pengen Sebagai penikmat Bola itu Penikmat bola Sebagai pemain Tarkam sudah Tidak bisa dinikmati Padahal ini Sudah ini Yang paling sering Kita nonton Ayo dong Yang seperti itunya Pemain Manager Penonton itu Harus Sadar Sadar diri Sadar apa Mestinya Saya sadar Harus Menyedari bahwa Ya Sepak bola itu Sebenarnya bukan untuk Ajang Untuk Cari Ajang Memamerkan diri Bahwa saya ini Jago Bagu pukul Seperti yang Kamu pilihan tadi Hanya untuk Sepak bola bukan lagi Apa ya Sepak bola sekarang kan Kalau terekam-terekam Sudah tidak ada dikonsumsi Karena bukan lagi Adu skill Bukan lagi Bukan lagi Adu strategi Bukan lagi Adu kemampuan Dalam lapangan Tapi penonton Menjadikan itu Sebagai ajang Untuk menunjukkan bahwa Saya ini jago Mumpung banyak orang Yang nonton Masalahnya nanti Kalau kacau terus Jangan sampai ini Kegiatan bola ini Ditiadakan untuk 17-an Nah ini Ini nanti Apa Bukan hanya Temanya yang rugi Tapi kita juga Sebagai penonton Rugi Kemudian Kultur Bola di kabangkakan Cenderung rendah Dibanding kultur lagi Memang Kalau sepak bola itu Saudara Masih ada gini Kultur bola di kabangkakan Nanti akan rendah Sementara Tetangga-tetangga sekitar Kecamatan Akan makin jago Itu yang membuat Sepak bola di kecamatan Kabangka ini Itu Apa ya Rendah di mata Di mata Di mata Dari tangga-tangga Kecamatan lain Karena begitunya Atau mungkin Kecamatan lain Kacau tapi Atau bagaimana Sebenarnya Kalau sepak bola itu Kalau terekam Bukan Bukan hanya Sekarang ini Kacau-kacau Seperti itu Dari dulu Sebenarnya Karena sepak bola Masih macam budaya Sudah budaya Cuman Dulu Cuman dulu ya Dulu itu kan Penonton masih Bisa diatur Masih bisa Mengontrol diri Sekarang kan Sudah bagaimana Kalau sepak bola Dari dulu Selalu mengundang keributan Bukan hanya di terekam Begini pertanian internasional Sering juga rusuh Antara penonton Dan penonton Itu kan Memang sepak bola Tensinya tinggi Sepak bola itu Sudah seperti itu Dari Tahun ke tahun Dari jaman Jaman Jaman-jamannya Kita punya orang tua dulu Bermain sepak bola Di kejamanan Kebangkai Sudah sering rusuh Cuman Bagusnya dulu Penonton Tidak pernah mau ikut masuk Dalam lapangan Pada saat Ada Kekacauan Atau ada Kles antara pemain Di dalam lapangan Kalau sekarang bedanya Seperti itu Ada kles Antara pemain Kedua belak pihak Di Dalam lapangan Wasid mau Mengadili itu Nah penonton Sudah keburu masuk Dalam lapangan Sementara pihak kemarin Hanya berapa orang saja Pihak kemarin Hanya segitu Baru Mau Apa Mau amankan berapa Puluh orang Bahkan bisa ratusan itu Orang di lapangan Yang menonton Satu kali masuk Wah Rawan Oke Sekarang dari perspektif lain Dari perspektif penonton Sekarang kita melihat Rata-rata Penonton dan pemain Itu pasti Menyalakan wasid Menyalakan wasid Karena alasnya begini Kenapa kacau Karena wasid Misalnya Tidak menegakkan aturan Tidak Menjunjung Seperti kita Sebelah-sebelah Tentu ini kan Pendapat yang subjektif Dari penonton dan pemain Kebanyakan begitu KPM pinang wasid Selalu disuruti Bagaimana menurut Kan Bapak juga seringnya di wasid Saya juga kan Semuanya Dilihat ke garis Saya bukan wasid Awi-awi Asisten-wasid Asisten Hati yang jadi wasid Kalau wasid Tengah saya belum mampu Jadi jadi awis Sebenarnya kalau orang berpikir Seperti yang kita sudah bahas Tadi pertama Wasid itu sebenarnya Untuk apa dia memperpihak Kalau hanya tarkam begini Untuk apa dia memperpihak Sebenarnya wasid itu Kita wasid disini Kita itu sudah Sudah berusaha Semaksimal semungkin Untuk tidak Untuk tidak Melakukan kesalahan sedikit Dalam lapangan Untuk objektif Dalam Itu adil Hanya lagi-lagi Begini Di kecamatan Kabangka Pertandingan selalu diadakan Di Desa Wakubalagung Dan wasid-wasid Yang tampil Dalam situ Orang-orang Dalam Wakubalagung Desa-desa lain Tidak mau Mengusur Satu Apa lagi namanya Satu perwakilannya Untuk jadi Awe Tunggu-tunggu Tidak mau berarti Memang diminta Harusnya Begitu kan Kalau pernah Setelah rapat Kan pada setelah rapat Itu pernah juga Saya pernah dengar Ada teman Yang sebelah Yang sudah mengusulkan Katanya Harus Satu orang Dari satu desa Kita disini kan Sebelas desa ya Satu kenyamatan Ya kan Sebelas desa Sebelas desa Itu kalau satu orang Satu berarti Sebelas aw Sebelas aw Wasid tengah Wasid utama itu Wasid yang tiga orang itu Yang sudah memiliki Lisensi PSSI Jadi AW nya itu Harusnya Dari perwakilan desa Desa Yang ada kecamatan ini Nah pada saat Timnya main Janganlah itu yang turun Sehingga itu Mengurangi Bahasa-bahasa yang Keluar Yang memihak Yang bahasa-bahasa Bahwasanya ini Wasid memihak Tapi kalau seperti ini Itu Pasti Banyak Banyak sedikitnya itu Pasti penonton berpikir Ah ini wasid berpihak Sementara untuk apa Apa keuntungannya Wasid korosananya Yang berpihak Terhadap salah satu tim Terkecuali disogok Dan tidak ada juga Yang menyogok Wasid Kalau hanya Tidak ada apa Apalagi sekarang ya Orang main Tusut-tusut dari belakang Apa namanya Homo-homo Apakah Bukan Bukan Maksud saya Ada Amplop tersendiri Untuk wasid Selama ini Tidak ada Jadi itu apa Wasid Tidak ada Memang Kayak tidak ada Kecuali Waktu SPA Lawan Lutia Baru-baru Kayaknya Oh Bisa Kalau seperti yang Kejadian kemarin Yang ribut itu Seperti Pertanian terakhir Yang Wata Likula Wawansugi kemarin Wasid Mau tindaki seperti itu Bagaimana caranya Nah sementara Penonton Pemain diburu Sama pemain Dipukul Penonton Langsung tiba-tiba masuk Sementara Penonton dari pihak Dari kubu Wansugi Dan kubu Wata Likula Banyak Wawansi di situ Sedangkan Wawansi di situ Hanya tiga Tiga orang saja Kemarin Mau ditindaki Ya Bagaimana mau ditindaki Penonton sudah keburu masuk Dan kemarin Sebenarnya itu Lucu Pelanggarannya itu Terlalu keras Bukan seperti itu Bukan pelanggaran Kemarin saya lihat itu Bodhichas Bodhichas Sama-sama Buru bola Bodhichas Kebetulan lapangan Tidak serata Lapangan Santiago Bernabu Bergelombang-gelombang Ombaknya lebih kencang Ombak di Lapangan Daripada di Laut Ya Pemain Wata Likula Hampir jatuh Mungkin Apa Berbenturan di situ Pihak Wansugi Pemain dari Wansugi Tidak terima di situ Nah langsung Libur Masih Terima kasih Sudah Masuk penonton Semua Seperti itulah Pendukung dari Apa dari kubu sebelah kemarin Sebelah mana Ya pokoknya sebelah lah Itu kan Merusak Apalagi Eh Tidak itu merusak Pagar-pagar yang dibikin Pagar-pagar pembatasan dibikin Panitia Sudah dibuat ada gak? Kan ada dibuat kemarin Pembatas antara Lapangan Sebab bola dengan lapangan Untuk bola gotong Nah itu dirusak Di situ Itu jeleknya penonton Kenapa Kenapa merusak Merusak yang kayak begitu Itu juga kan dibikin Pake keringat juga sebenarnya Sebenarnya Tidak menghargai Dan itu lagi Selalu disalahkan kepada Panitia Kenapa selalu panitia disalahkan? Coba Panitia itu Bukan malaikat sebenarnya Malaikat juga punya kesalahan Tapi kan Kalau sebenarnya Kita sama-sama Berpikir dalam hati Ini kegiatan Agustus Kegiatan kita bersama sudah Keamanan Kegiatan ini Keamanan kita bersama Kenikmatan kegiatannya Kenikmatan kita bersama Kalau sudah berpikir begitu Tidak ada Mau Mau Kacau-kacau Ini sampai Merusak-merusak Aduh Saya kemarin Sampai banyak Bahasa-bahasa Menjele-jelekan Aduh Artinya Hampir semua Pemain-penonton itu Selalu mengalukan Bukan panitia Masih Tapi memang Bolanya cuma Satu ya Ini dikabang Saya Kalau bisa jujur Saya dari tahun lalu Sudah tidak mau Karena tahun lalu Kita itu malu Sama pemain Kita Pemain Bola tahun lalu Kayaknya cuma dua itu Bola out Jauh kan Masa Manager sama pemain Teriak ke Wasit Wasit ambil bola Maksud apa Wasit mau ambil bola Dalam pertandingan Itu Manajer Dan pemain Yang kayak begitu kan Manajer pemain Terbagi dulu Etikamu Pikiranmu Tentang main bola Lihat pengetahuan Tentang Etika-etika main bola Masa suruh Wasit Harusnya itu panitia Menyediakan Menyediakan bola Minimal Minimal 5 bagi Minimal Terus Setiap panitia itu Harus selalu Ada Dan siap kerja Pada saat Anak gaung Mungkin ada kan diambil anak Yang seperti itu Mas Harus siap kerja Anak-anak Begitu dikasih gula-gula Saja Kasih uang berapa Ribu untuk Gula-gulanya Senang Ini Bola out Wasit Bola Akilbares Bola Kita kan malu Setiap out Bola Jauh Bola Apalagi Pertanyaan di Tarkam Sudah ungkul Satu gol Bola sudah keluar Sering dari garis Ditambah lagi Kasih jauh Masa 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 Terus ambil-ambil bola Saya dari tahun lalu Sudah kecewa Dengan Pemain-pemain yang Seperti Tipe-tipe Seperti itu Iya dengan Kinerjaan Jawa Panitia Bukan juga saya Kritik Jawa Panitia Tapi Ya sudah Seperti itulah Yang saya rasakan Saya juga kan Cuma karena lagi Artinya gini Masing-masing Punya Seharusnya Bisa Koreksi diri Iya Koreksi diri Penonton Jangan terlalu Menyalahkan wasit Pemain Sadar diri Bagaimana Cara Ambil bola Jangan Berniat Mencindirai lawan Kemudian Ya Panitia Tambah bolanya Do Tapi Saya pernah tanya Atau Tanya Apa yang Paling Yang paling Berperan Apa yang paling Berperan Apa yang paling Banyak Perannya dalam Menyebabkan rusuk Penang Penonton Atau wasit Katanya Dia katanya Wasit Yang paling Memegang perangan Apakah sebuah pertandingan itu rusak Tidak Karena kuncinya katanya Ada di ketegasan wasit Kalau wasit menegakkan aturan Katanya Dan rule of game Apalah Blah Blah Nah itu Tidak akan gajok katanya Sekarang Bagaimana menurut Sebagai Sekarang wasit juga Sekarang begini berpikir Perniat kejadian Pertandingan Dalam negeri Yang PS Apa itu Yang sampai wasit Diburu-buru Wasit diburu Apa semua Liga Liga-liga Divisi berapa Begitu Saya kurang paham Hanya di liga Saya sekitar Yang kayak begitu Sebenarnya itu Wasitnya itu Lisensi atau bukan Mereka jadi wasit Lisensi itu Tanpa tes Atau bukan Tanpa pelajaran Atau bukan Kan Itu semua Mereka punya Apalah Gimana Ada jalurnya Ada jalurnya Mereka ambil itu Lisensi Tidak langsung ambil Ini Ini kamu Ambil kamu Untuk kamu Tanpa tes Mereka kan Sudah dikasih sumpah juga Bahwa setiap Memimpin Pertandingan itu Harus adil Iya kan Pertandingan di kampung Pertandingan 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 Pasit Sudah semaksimal Mungkin Untuk adil Karena tidak ada Keuntungan Untuk tidak adil Masih membela Satu tim Itu Tidak ada untungnya Buat mereka Khusususnya saya Tidak ada untungnya Saya juga Awe Kecuali SPMN ya Kalau Tidak juga Kalau SPMN saya kan Tidak pernah turun Jadi Awe Kalau Sandainya Kasih amplop Ke Pasit Kalau Sandainya Wasit terus Semua disalahkan Aduh Kasian Wasit itu Bilang Sampai Bahasa Katanya Wasit tidak Apa Tidak adil Apalagi Tidak Tidak Seperti yang Seperti yang Seperti yang Rule of game Tidak Menerakan Aturan yang Seharusnya Aturannya seperti apa Yang dianu Wasit itu harus Bagaimana Menurutnya Mereka Mereka itu Wasit itu kan Memimpin Seperti itu Memimpin Sudah Kalau wasit Menisalahkan Jangan kan ditarkam Begini bos Di pertengian Internasional Banyak wasit Yang apa Yang salah Dalam Mengambil Keputusan Tapi pemain Penonton Dan pihak manajer Terima Karena mereka sadar Wasit itu Cuma dua matanya Dia juga manusia biasa Punya kesalahan Kita sebagai Masyarakat Kecamatan Kampang Harus sadar Beri support Kepada wasit Wasit ini Sudah Supaya dia bisa Memimpin Dengan maksimal Harus disupport Jangan malah Dikasih daun Disalahkan terus Aduh Kasian Seperti itu Masa kecewaan Satu pertanyaan Begitu Gara-gara AW dadakan Langsung Satu kali Disarakan semuanya Wasit semua salah Eh bagaimana Bagaimana Bisa Begitu Wasit juga Itu pasti Memimpin Sudah Menegakkan Aturan yang Aturan yang ada Dalam sebebola Pasti sudah dipakai Disitu Hanya lagi-lagi Pada Di pertandingan Terekam begini Bos Itu bisa dipungkiri Pertandingan Terekam-terekam Seperti Sekarang ini Itu Wasit itu Masih ada IBA-nya IBA Para pemain Kalau Sandinya Mau langsung Kayak Ada keributan Contoh Tim yang ini Bikin rusuh Memukul pemain Lawan Timnya didis Kan kasihan Kalau tim didis Ini hanya perayaan saja Kecuali turnamen Open turnamen Nah itu Harus didis memang Tapi ini kan Ya dikasih Mungkin kartu merah saja Tapi kalau mau didis Timnya Kasian Kalau saya Bikin bisa melihat Tentang Apa namanya Saya tidak tahu Peraturan-peraturan Pola Secara Spesifik Tapi Mungkinkah Misalnya Wasit Punya Kebijakan Demi Supaya pertandingan Sukses Dia tidak Tegakan Salah-salah Aturan Misalnya Dia lihat ini Sebenarnya Pelanggaran Pantas Kartu merah Tapi Menurut Penjelayan Subjektifnya Dia Kalau dia Di kartu Ini Rusu Menurutmu Itu Mungkinkah Seperti itu Atau Bagaimana Kalau seperti Kalau Seperti Pertanyaan Menurut saya Itu mungkin Bisa Iya Sepertinya Harusnya Di kartu merah Tapi Untuk Mengundang Agar Tidak Ribut Mungkin Hanya Dikasih Kartu Kuning Memukur Pemain Lawan Itu Harus Kartu Merah Tapi Disini Kan Baru Baru Berapa Kejadian Pemain Dipukul Pemain Lawan Dipukul Hanya Kasih Kartu Kuning Seperti Kemarin Pihak Wataliku Harusnya Pihak Wan Sugi Kemarin Harus Kartu Merah Tapi Karena Dudukan Antara Manajer Wasid Sama Pak Desanya Disitu Sama Panitia Juga Watal Alikum Minta Pertandingan Dilanjutkan Dengan Catatan Yang Memukul Pemain Tadi Harus Kartu Merah Tapi Lagi-lagi Pihak Bang Sugi Tidak Mau Kartu Merah Katanya Merasa Dirugikan Berarti Pihak Bang Sugi Dia Tidak Punya Jiwa Sportif Disitu Dilihat Oh Enggak Jawa Sportif Memukul Harus Kartu Merah Tapi Lagi-lagi Wataliku Dia Dengan Lapang Dada Terima Oke Kalau Seperti Itu Tidak Mau Tidak Mau Kartu Merah Mengundurkan Diri Karena Lagi-lagi Pemain Terkambing Tidak Dikaji Siapa Yang Mau Sabun Dipakai Di Kamar Mandu Pake Coli Pake Pake 501 Juga Bagian Jom Tapi Lagi-lagi Pak Desa Wataliku Dia Berlapang Dada Terima Oke Dia Lebih Pentingkan Keselamatan Pemainnya Dibandingkan Dengan Apa Hadi-hadi Yang Begitu Mau Juara Atau Begitu Dia Lebih Penting Wataliku Tim Kuat Loh Tahu Tahun Lalu Juara Waktu Saya Manajernya Lu Juara Watalik Kalah Anjaya Kala 21 Eh 1 0 Tapi Waktu Ada Itu Dihilas Bisa Ya Tim Kalah Anjaya Karang Karang Sudah Sudah Begitu Selam Pula Bisa Diprediksi Bos Kemudian Menurut Solusinya Bagaimana Supaya Tarkam Ini Tidak Ribut Mel Loh Kalau Solusi Saya Disini Harusnya Pada Saat Rapat Kecamatan Pada Saat Apa Ya Memulai Kediatan Itu Seperti Tade Yang Pertama Piat Manager Seperti Yang Saya Dapat Seperti Kejualan Kejualan Di Kota Kota Ya Mereka Setiap Manager Ternatangan Di Atas Hitam Di Atas Putih Ternatangan Siap Dipidanakan Atau Diberi Sanksi Ketika Anggotanya Membuat Kerusuhan Pada Saat Lapangan Ternatangan Oke Terus Untuk Pihak Wasit Wasit Juga Masing-masing Pihak Manager Begitu Ya Untuk Wasit Dia Ternatangan Juga Bikin Perjajian Di Atas Hitam Di Atas Putih Untuk Memimpin Pertandingan Dengan Seadil Adilnya Dan Menegakkan Aturan Yang Betul Ada Dalam Sepak Bola Terus Aman Komplit Terus Yang Kedua Sabar Santai Terus Apalagi Manager Wasit Manajer Wasit Untuk Manajer Sama Masit Seperti Itu Terus Pemain Pemain Disitu Ya Harus Harus Apa Bisa Bisa Evaluasi Diri Bisa Berpikir Evaluasi Diri Harus Ingat 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 Betul Bahwa Olah Istri Sepak Pula Itu Harus Junjung Tinggi Sportivitas Harus Ingat Bahwa Sepak Pula Itu Olah Saling Berkontak Berkontak Fisik Bukan Seperti Jatuh Bukan Seperti Main Karambol Main Karambol Apa Itu Engga Jadi Kurang Hanya Seperti Yang terjadi Beku Senggol sedikit Hitungannya Beku Senggol sedikit Cuma Ditip Senggol Ditip Jatuh Marah Senggol sedikit Ditip Jatuh Marah Yang seperti itu Dikurang Terus Harus Setiap Pemain Harus Legowo Dengan Keputusan Wasit Terima Keputusan Wasit Karena Wasit Tidak Mungkin Akan Apalagi Akan Tidak Adil Karena Sudah Ada Perjanjian Hitam Di atas Kalau sudah Disumpah Apalagi Sudah Disumpah Terus Untuk Ya Seperti Tadi Untuk AW Ambil Setiap Desa Satu Yang Mengerti Sepak Bola Mengerti Aturan Itu Ditunjuk Satu Orang Ditunjuk Yang Siap Bukan Yang Bisa Yang Siap Yang Siap Juga Harus Bisa Maksudnya Yang Siap Jangan Cuma Bisa Saja Maksudnya Yang Siap Dan Bisa Karena Banyak Yang Bisa Tapi Tidak Siap Tidak Mungkin Pemikiran Yang Tidak Bisa Ini Karena Anu Kata Kata Ibe Saya Respek Sama Termasuk Bapak Indra Ini Walaupun Dikata Kata Ibe Tetap Sabar Telinga Ini Anu Honor Tinggi Aduh Honor Cuma 15.000 Setuk Di Pertandingan Mungkin Ada Pemaksudnya Dari Tim Untuk Kasi Amplop Amplop Nya 15.000 Satu kali Pertandingan Masalah Honor Tidak Seberapa Tidak Sebanding Karena Pergiatan Agustus Tidak Sebesar Yang Dipikirkan Masyarakat Tadi Berarti Tentang Panitia Tentang Manajer Ada Pasit Ada Pemain Pemain Juga Ada Selalu Terima Keputusan Dengan Sedikit Tambahan Dari Saya Itu Kaya Bermain Harus Bagus Artinya Begini Evaluasi Diri Jangan Baper Kalau Misalnya Singgungan Yang Kaya Dua Kalau Kaya 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 Terus Pihak Penonton Kalau Pihak Penonton Itu Kan Sudah Terpegang Tadi Dengan Manajer Manajer Tim Kan Manajer Kebiasaan Kalau Pertama Tentang Kala Mungkin Pasti Pak Desa Sebagai Manager Penang Jawab Jadi Pada Saat Penonton Membuat Rusuh Sudah Ada Penang Jawab Seperti Pak Desa Dan Manajernya Jadi Otomatis Kalau Manajernya Tidak Ingin Berurusan Sama Kepolusian Atau Pihak Keamanan Pasti Sebelumnya Bermain Pasti Mereka Arahkan Penonton Jangan Terus Untuk Panitia Lebih Bagus Lagilah Dalam hal Penyediaan Apalagi Sarana Prasaranya Seperti Bolanya Begitu Jangan Cuma Satu Atau Dua Minim Sekali Sekarang Mungkin Kejadian Banyak Kejadian Ambil Luas Berlesensi Dari Luar Kecamatan Kebangka Kira-kira Penonton Manager Sama Pemain Masih Terima Dan keputusannya Mereka Pasti Ada Terimanya Juga Dan Itu Tetap Mengundang Mengundang Kerusuhan Tapi Kalau Ada Dari Luar Kejamatan Tidak Ada Jaminan Tidak Ada Jaminan Biar Mau Ambil Luas Dari Luar Negeri Sana Mau Turun Disini Tetap Orang Kampung Malu Misalnya Orang Kampung Kalau Niatnya Memang Kacau Orang Kampung Seperti Yang Kampung Seperti Penonton Sepak Bola Bukan Lagi Untuk Kita Nikmati Sepak Bolanya Tapi Jadi Ajang Pembawa Diri Bahwa Saya Dijago Saya Mau Ditahu Orang Banyak Saya Begini Seperti Itu Biar Lagi Siapa Wasit Terkejam Di Dunia Yang Botak Sama Lagi Yang IPS Yang Gondol Siapa Lagi Namanya Saya Lupa Namanya Jan Luig Itu Biar Dia Turun Disini Tetap Ada Berarti Tetap Ada Keputusannya Wasit Yang Tidak Diterima Sama Pemainan Penonton Dan Lagi Masalah Dana Sekarang Kalau Mambil Dari Kecamatan Diluar Kabangka Lesensi Diluar Kabangka Itu Transportnya Pasti Lebih Tinggi Dibandingkan Sama Transport Kalau Kecamatan Dalam Negeri Yang Yang Dalam Kecamatan Sendiri Ini Mereka Maunya Instant Harus Mereka Harus Bisa Apa Harus Kita Sadarlah Bahwa Sepak Boleh Memang Seperti Itu Pasti Ada Rusuh-rusuh Cuman Selama Ini Rusuhnya Masih Bisa Ditangani Hanya Kalau Yang Terjadi Terjadi Selama Ini Tahun Ini Memang Itu Kesalahan Kesalahan Dari Kita Semua Tidak Tidak Mengerti Tidak Mau Menjaga Kemanan Kemanannya Kita Apa Kegiatan Ini Coba Berpikir Kegiatan Ini Kegiatan Kita Bersama Sudah Kemanan Ini Kemanan Kita Bersama Ini Malah Kerusuhan Ini Kerusuhan Kita Bersama Sudah Bersama Bersama Sudah Begitulah Yang Saya Alami Sudah Berapa Tahun Ya Supaya Kalian Rasa Bagaimana Diteriaki Sama Penonton Bodoh Tidak Punya Mata Dibilang Sudah Kebun Binatang Setan 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 Sudah Seperti Kebun Binatang Kita Diteriakin Aduh Panas Teringat Kasian Tapi Mau Diat Sudah Beritulah Curhat Sedikit Lha Aduh Oke Kegiatan Mungkin Yang Terakhir Mungkin Mungkinkah Mungkinkah Kita Selalu Ngopi Ngopi Bila Mungkin Enggak Menurut Apakah Mungkin Tarkam Tanpa Rusuh Kalau Tarkam Tanpa Rusuh Maksudnya Rusuh Seperti Bagaimana Rusuh Bagaimana Bagaimana Rusuh Artinya Pertandingan Tidak Berjalan Dengan Baik Tidak Selesai Maksudnya Tidak Selesai Seperti 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 Begitu Ada Yang Apa Mungkin Atau Tidak Mungkin Mungkin Atau Tidak Pertandingan Tarkam Tanpa Rusuh Mungkin Apa Tidak Bukan Rusuh Teriaki Wasit Bukan Mas Pas Rusuh Kacau Tidak Lanjut Tidak Tidak Selesai Mungkin Mungkin Terjadi Apabila Seperti Tari Apabila Solusi Tidak Artinya Wasit Tidak Tidak Panitia Lebih Siap Pemain Tau Adap Dalam Bermain Tidak Tidak Ngotot Manajer Tidak Hanya Menang Yang Dicari Tau Tau Bermain Tau Etika Permainan Yang Bagus Dan Jua Sportif Mereka Muncul Dari Manager Mereka Beda Sama Desa Desa Yang Lain Mereka Tahunya Main Bola Harus Menang Tidak Menang Patah Masa Ada Pemain Dalam Lapangan Kemarin Kasih Patah Kakinya Eh Bor Sering Ulang Ulang Begitu Itu Kalau Bicara Begitu Termasuk Pelanggaran Harus Mengancam Itu Kan Bisa Kasih Kartu Ucapan Verbal Harus Begitu Wasit Aturannya Tidak Menurut Yang Kota Wah Kalau Yang Saya Tidak 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 Terlalu Faham Aturan PCC Tentang Sepak Bola Peraturan Perwasit Tanya Ini Saya Tidak Tidak Penyelesensi Bos Saya Hanya Karena Saya Hanya Bantu Tidak Ada Pace Bapak Dia Cuman Model Pengalaman Saja Pengalaman Tapi Kalau Menurut Saya Harus Mengancam Begitu Kalau Wasit Dengar Itu Ditegur Pertama Ketika Diulangi Kartu Kuning Ketika Memang Diulangi Terus Dengan Tanpa Fisik Itu Sudah Kartu Merah Baru Out Tapi Ini Kemarin Lucu Habis Itu Saya Sabu Belakang Saya Belang Pelan Pelan Main Saya Bising Pelan Pelan Main Masih Muda Saya Belang Dia Malah Gertak Saya Apa Katanya Apa Astaga Ini Anak Masih Kecil Baru Sudah Begitu Saya Maksud Itu Kalau Main Sante Sajalah Senyum Baru Kita Kan SPA Itu Hanya Desa Yang Terima Ribut Legowo Terus Legowo Terus Kalau Saya Dari Legowo Biar Mau Diyap Apakan Sudah Tuhan Rumah Tapi Kadang Dikasian Kalau Sepak Bola Seperti 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 Sepak Bola Ditiedakan Tidak Rame Tidak Meriah Karena Yang bikin Rame Kediatan Sudah Sepak Bola Meskipun Banyak Kerusuhan Dalamnya Sudah Seperti Sepak Bola Coba Jiwa-jiwa Seperti Kadang Daku Itu Sportif Sportif Kalau Sudah Sportif Tidak Ada Yang Seperti Begitu Jangan Seperti Itu Messi Ronaldo Saja Masih Ada Tidak Disukakan Dari Keputusan Wasif Pemain Bintang Di Kampung Bintang 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 Kampung Bintang Kampung Hanya-hanya Kasih Patah Kekanya Orang Saya Kemarin Terus Saya Ketawa Saya Ketawa Jadi Saya Kemarin Saya Tidak Imbangi Mereka Dan Bermain Kasar Tapi Saya Pancing Mereka Untuk Tambah Emosi Supaya Tidak Fokus Main Jadi Mereka Bawa bola Saya Bawa bola Bawa bola Bawa bola Saya Suruh Bawa bola Saya Suruh Giring Sendiri Bawa 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 bola Tidak Jadi Bawa bola Pulus Bawa Bawa bola Bart Tidak Sudah Tidak Terakhir ganteng begini Kalau bulan ramadhan saya sering kena karma Buka puasa tuh Kurma itu Oke pesan terakhirmu bos Untuk penikmat bola Untuk secara umum dan secara khusus Untuk wilayah Kecamatan Kabangka Ya singkat saja saya evaluasi diri lah Evaluasi diri Evaluasi diri masing-masing saja Evaluasi diri masing-masing saja Enam kata bos Evaluasi diri masing-masing saja Evaluasi diri masing-masing Terus jangan suka mencari kesalahannya orang Itu saja Kalau masih cari-cari kesalahannya orang Terus baru tidak koreksi diri Pahayu setelah mati Intinya bola ini Kita nikmati sama haman Bagaimana supaya Permanen bola ini bisa kita nikmati dengan nikmat Tidak berada keresuan Oke bos Oke mantap Oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam